Dari Banten, seorang anggota DPRD Banten, Ade Hidayat, terlibat cekcok dengan petugas pada Kamis 12 November 2020. Saat itu ia terjaring razia masker di Kabupaten Lebak, Banten. Saat cekcok, ia menyebut tak suka dikerumuni lantaran bukan seorang maling. Ade mengatakan ia tak terima dengan perlakuan petugas yang memperlakukannya seperti maling. Saat itu ia diminta petugas untuk turun dari mobil. Menurutnya petugas melihat Ade tidak mengenakan masker. Ia lalu meneruti permintaan petugas untuk turun dari mobil pribadinya dan langsung terjadilah cekcok. Dalam perdebatan tersebut, Ade mengaku dibentak-bentak petugas. Debat antara kedua belah pihak terhenti setelah petugas mengetahui jika Ade adalah anggota DPRD Banten. Setelah itu Ade mengingatkan cara petugas untuk menertibkan, tidak dengan membentak-bentak, melainkan dengan cara edukasi kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Satpol PP Lebak, DARTIM, mengatakan Ade terjaring razia penerapan disiplin protokol kesehatan yang digelar tim gabungan. Soal Ade tengah berada di dalam kendaraan pribadinya, DARTIM mengatakan Ade tetap melanggar aturan. Sebab dalam aturan PSBB, masyarakat wajib mengenakan masker saat berada di luar rumah. Terima kasih telah menonton di dalam kendaraan pribadinya, DARTIM mengatakan dimimpin beliau di dalam kendaraan pia-kira berada di dalam kendaraan penerapan dalam kendaraan peniniti Dan baru pelanggar itu praktek danileen Aurora Manca. Berdasarkan teman-teman sampai awak selesai telah berkena teman-teman. saya pakai kok diingatkan wajar sehingga saya diperlakukan seperti ini pasal mana pasal mana pasal apa saya diperlakukan begini oleh pandasinya pasal mana saya bisa komplain loh ini yang membetah saya memaksa saya keluar terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati